Cak Imin bersama warga Sido Arjo lakukan patrol perubahan pakai kentongan di Candi Pari. Calon Wakil Presiden nomor urut 1, Muhaymin Iskandar atau Cak Imin melanjutkan kembali kampanye politik di Pulau Jawa. Kali ini, Cak Imin melaksanakan patrol perubahan di Candi Pari, Sido Arjo, Jawa Timur. Cak Imin mengajak warga Sido Arjo untuk membawa perubahan di Indonesia dengan mencoblos pada 14 Februari 2024. Kita patrol untuk menggerakkan dan membangunkan orang-orang, ada satu ibadah penting, 14 Februari nanti, kata Cak Imin, Jumat, 9 Februari 2024. Dia juga turut mengingatkan pentingnya patrol yang dilakukan banyak orang dengan alat kentungan. Diketahui, kentungan merupakan alat yang kerap digunakan rakyat Indonesia untuk mengingatkan orang lain. Kentungan digunakan untuk peringatan ada peristiwa atau untuk membangunkan orang sahur. Cak Imin meminta warga mengingatkan warga lainnya untuk datang ke tempat pemungutan suara, TPS, pada 14 Februari 2024. Kita bangunkan yang lagi santai, kita bangunkan yang lagi tidur, ayo ke TPS. Kenapa patrol? Agar tidak ada yang maling suara, agar pemilihan umum nanti berjalan dengan jujur, adil dan terbuka, kita harus pastikan warga-warga mencoblos di TPS masing-masing, tandas ketua umum PKB itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.